Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Susah untuk berkata-kata. Review Manchester United kalah menghadapi Chelsea. Gimana ya, ini kekalahan yang tentu saja menyesakan ya. Karena bagaimana dinamika, sekali lagi, alur pertandingan yang sangat ekstrim menurut gua. Manchester United yang sempat tertinggal 2-0 dulu. Lalu bisa menyamakan 2-2. Bahkan dalam satu babak ya. Artinya mereka di babak pertama itu kan tertinggal dulu 2-0. Tapi belum selesai babak pertama. Mereka bisa menyamakan 2-2. Goal dari Chelsea menurut gua. Dua goal awal dari Chelsea. Goal pertama dari Gallagher, Connor Gallagher. Bisa dilihat dari Sobat Football United mungkin. Highlights. Bagaimana lagi-lagi lini kedua dari Manchester United. Lini gelandang bertahan yang telat menutup. Atau areanya itu terlalu terbuka lebar. Sehingga proses goal terjadi. Lalu goal kedua yang diciptakan oleh... Cool Palmer dari titik penalti. Ya by the way ada dua penalti ya di pertandingan ini. Ya menurut gua itu salah perhitungan. Mungkin ada faktor kurang beruntung juga. Anthony maksudnya ingin mengambil bola. Tapi mungkin kurang cepat ya. Sehingga jelas itu fall dan bisa dieksekusi dengan bagus oleh Cool Palmer. Menipu Andre Onana. Tapi dari situ gua melihat sebenarnya dari awal pertandingan. Manchester United ini tampil beda. Bagaimana mereka lebih agresif. Determinasi mereka lebih tinggi. Mereka dalam membangun serangan ini. Pergerakannya cair. Alur serangan juga lebih cepat. Lalu umpan-umpan yang diperagakan. Kombinasi pendek merapat. Umpan jauh juga. Sempat gua berpikir sebenarnya kalau Manchester United... Terus memperagakan seperti itu. Goal akan datang. Dan ternyata betul ya. Memang ada bau error. Dari pemain belakang Chelsea. Lalu Bruno Fernandes menurut gua. Pencetak goal yang luar biasa. Heading Diogo Dalo. Sampai situ gua berpikir Manchester United luar biasa. Dari tertinggal 2-0 bermain tandang. Mereka bisa menyamakan kedudukan 2-2. Bahkan di babak kedua. Mereka pun sebenarnya tampil oke. Sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan goal ketiga. Dari Garnacho. Proses goal yang luar biasa. Dari sentuhan Rashford kepada Anthony. Sentuhan yang pas menurut gua. Bola ruangan yang bagus. Lalu Anthony juga dari sisi kanan melepaskan asis. Dengan cara yang luar biasa. Dan finishing dari Garnacho juga luar biasa menurut gua. Situasi 3-2. Di menit ke-67. Dan Manchester United setelah itu gua melihat. Memang oke. Chelsea tentu saja lebih banyak keluar. Mereka butuh untuk menyamakan kedudukan. Tapi lini belakang Manchester United juga tampil solid menurut gua. Ada pergantian pemain ya. Bagaimana Rafael Varane ternyata ditarik oleh Johnny Evans. Digantikan oleh Johnny Evans sebabnya kedua. Nampaknya ada gangguan disana. Tapi Johnny Evans juga diganti oleh Willy Kambuala. Lagi-lagi lini belakang yang compang-camping menurut gua. Tapi walaupun demikian gua menilai. Ya Manchester United tetap bisa bertahan dengan bagus. Sampai dengan perpanjangan waktu. Disinilah menurut gua. Bayangkan goal dari Chelsea itu diciptakan oleh 90 plus 10 dan 90 plus 11. Goal penalti dari Chelsea. Si Cole Palmer lagi mencetak goal Maduoke yang dianggap dilanggar oleh Diogo Dalo. Komentator di TV Belanda sih yang tadi mengatakan itu sebenarnya soft fall. Atau pelanggaran yang sangat halus sekali. Tapi bagaimanapun itu juga fall. Walaupun ada perdebatan ya. Karena Diogo Dalo itu juga terjatuh karena kakinya Nonima Dueke. Dan tangannya itu dianggap mengganggu Nonima Dioke dan membuat dia jatuh juga. Ketika situasi ini tiga-tiga. Yang gua khawatirkan adalah konsentrasi dari para pemain Manchester United. Karena Chelsea seperti mendapatkan titik balik ya. Mereka seperti kayak oke di injury time mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan diproses goal dari Cole Palmer. Goal ketiga di pertandingan ini dan goal keempat bagi Chelsea. Kalau Sobat Football United lihat dari highlights. Pemain Manchester United hilang fokus, hilang konsentrasinya. Bagaimana corner yang dilakukan menuju ke Cole Palmer. Tidak ada yang mengawal Cole Palmer. Kalau tidak salah lihat, baru setelah Cole Palmer itu memegang bola, Mason Mount mendekati. Ingin menutup tapi terlambat. Cole Palmer melakukan tendakan spekulasi dengan keras. Dan itu menghujam gawang dari Andre Onana. Sangat-sangat disayangkan sekali Manchester United yang menurut gua sebenarnya tampil luar biasa sampai mereka bisa unggul 3-2. Sampai sebenarnya sampai injury time ya, sampai 90 menit mereka luar biasa sebenarnya. Tapi petaka justru di penghujung pertandingan, konsentrasi buyar, fokus juga. Dan akhirnya ini dibayar mahal. Menurut gua tiket ke Champions League dari Manchester United ini sudah selesai. Menurut gua ya, mungkin gua bisa salah. Tapi bagaimana gua melihat saat ini Manchester United di kelas men dengan kekalahan ini. Tertinggal 11 poin dari Aston Villa. Tertinggal 9 poin dari Tottenham Hotspur. Dengan menyisakan 8 pertandingan. Berarti berharap Tottenham Hotspur terpleset di 3 match ya. Sementara Manchester United di sisi lain dengan penampilan seperti ini harus meraih kemenangan beruntun. Ini menurut gua bukan hal yang mudah nih hampir membutuhkan keajaiban sekali. Sehingga menurut gua dengan kekalahan di Stoneford Bridge ini sudah menutup peluang. Dan sangat-sangat disayangkan sekali Manchester United sempat menggegam 3 poin. Dan kalau diperhatikan apa yang terjadi di Brentford di pertandingan sebelumnya dan juga saat ini. Bagaimana pemain Manchester United karakternya, mentalnya, konsentrasinya, fokusnya. Setelah unggul dan ketika memasuki menit-menit krusial, hilang. Ini menurut gua menjadi semacam kayak pukulan yang telak untuk karakter tim secara kumulatif. Ketika menghadapi Brentford, mereka terdominasi ya. Mereka tampil buruk ya. Tapi mereka sempat unggul dulu. Namun disamakan di menit-menit akhir dan dimasuki injury time. Kali ini menghadapi Chelsea. Diulangi lagi. Dari sisi strategi Eric Ten Hag, menurut gua pertanyaan tentu saja ketika Eric Ten Hag ini memasukkan squad McTominay. Eric Ten Hag memasukkan squad McTominay menggantikan Casemiro. Gua gak tau apa memang ada penurunan fisik dari Casemiro ya. Sehingga squad McTominay yang dimainkan di sana. Padahal menurut gua agresivitas dari Casemiro bagus di pertandingan tersebut. Ada pilihan lain sebenernya. Sofyan Amrabat ya kan. Scott McTominay ditampilkan di posisi breaker. Yang menurut gua ini rawan. Gua menilai squad McTominay lebih bagus untuk ditempatkan di tengah menuju ke depan gitu ya. Dan tadi nampaknya tidak berjalan dengan bagus. Dan gua juga menilai memasukkan Mason Mount. Ini bukan keputusan yang tepat. Ternyata Mason Mount di menit yang dia mainkan kontribusinya sangat minim. Dan bahkan di goal terakhir dari Cole Parmer dia telat menutup ruang syuting dari Cole Parmer. Ini menurut gua kekalahan yang menyakitkan. Dan ini bukan modal yang bagus bagi Manchester United yang di hari ahad nanti di weekend akan menghadapi Liverpool. Dua pertandingan menghadapi Brentford dan juga Chelsea ini menurut gua menunjukkan kalau memang dari sisi taktikal ada kesalahan tentu saja. Manager harus bertanggung jawab di sana. Karena dari sisi kedalaman squad menurut gua mengkhawatirkan bagaimana lini belakang Manchester United. Lihat, Willy Kambuala kembali dimainkan. Artinya apa? Berapa tipisnya pemain di center back Manchester United. Dan ini yang harus dihadapi sampai dengan akhir musim. Paling tidak selama beberapa pertandingan setelah ini bukan sesuatu yang sulit. Lalu yang terakhir adalah ya secara psikis menurut gua ini hantaman yang negatif bagi squad Manchester United. Mereka kebobolan di menit-menit akhir bahkan ketika menghadapi Chelsea dengan cara yang seperti ini. Kekalahan ini menurut gua bukan hal yang bagus bagai modal untuk perjalanan selanjutnya. Sangat disayangkan sekali Manchester United harus kalah. Bener-bener luar biasa ya dinamika pertandingan tadi. Sempat tertinggal 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, dan akhirnya kalah 4-3. Dari sisi permainan, ya mau dikata seperti apa ya. Sempat bermain tidak ada konsistensi menurut gua Manchester United di pertandingan tadi. Mereka sempat tampil buruk, mereka perbaiki, tapi mereka kehilangan konsentrasi di saat-saat air. Squad ini belum siap menurut gua untuk bisa bersaing memang di papan atas Premier League untuk musim kompetisi kali ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.